Hai semua balik lagi di YouTube channel beli kaset Krishna sekarang beli udah dapet kiriman jadi beli ada belanja online untuk new MacBook Air 2020 dan ini dia sekarang kita unboxing bareng untuk membukanya juga cukup mudah jadi nggak perlu tools lagi cukup tarik ini aja kalau kita mau ambil laptopnya enggak perlu jadi kita masuk tinggal kita tarik ini udah naik jadi belakang ini kita bisa lihat kalau ini benar-benar garansi resmi Indonesia karena tulisannya bahasa Indonesia Oke sekarang kita langsung kita kletek aja Macbook berikut ini enak ya jadi kita nggak perlu pakai pakai peso cutter atau gunting ini Macbook udah menyediakan tingkat pakai praktis yang sangat tinggi seperti apa di dalamnya tateretreng kita buka saya sorry ya ini agak sedikit khawatir sih karena maklumlah barang baru jadi takut kepleset ya satu pagi ini ricin banget jadi harus kudu hati-hati ini dia new Macbook airnya sekarang kita ambil terus untuk ngambilnya juga ini udah disediakan buat kita narik Macbooknya jadi nggak perlu susah-susah pakai sumpit atau apalah itu jadi kita tinggal tarik plastiknya Oke Wow ini kita singkirkan dulu ya kita kita lanjut kita lihat apa aja sih isi di dalam boxnya dibawah Macbook itu ada ini jadi di sini ada surat surat cinta desain by Apple in California terus di dalamnya tuh ya seperti biasa lah ya ada ini ada stiker dan stikernya juga dikasih warna Space Gray sesuai dengan Macbook yang kita pilih ini warnanya ada dua sih stikernya terus ya seperti biasalah kartu garansi buku petunjuk blablabla dan lain-lain nah ini untuk kartu garansinya itu kartu garansi Indonesia ya jadi disini ada tertera terus juga ini beli-belinya yang garansi ibox punya bukan garansi internasional jadi kita bisa claim di Indonesia terus sekarang kita lanjut ke barang berikutnya itu ada kabel charger ini kabel charger-nya ini sama ya kita type C terus ini ada adapter coba kita buka terus adaptornya bukan yang internasional punya karena ini garansi ibox garansi Indonesia jadi ah pelaging adaptornya itu udah langsung yang dua cuk dua bukan yang cuk tiga internasional gitu jadi kita nggak perlu pakai apa beli converter-converter lagi tapi nggak enaknya kalau kita keluar negeri kita harus bawa converternya yang cukup 3 dan udah nggak ada apa-apa lagi kita balik balik lagi ke Macbook jadi bukan balik lagi ke laptop ya Nah sekarang kita kletek lagi untuk Macbooknya Oh ini agak sedikit gemeter ya megangnya karena barang baru jadi ya biasalah hati-hati kita kletek-kletek kletek-kletek Wow rasanya tuh kayak makan daging yang super meheng ya Wow ini kok kayak ada berat ya enggak sih ini bekas tangan gitu ya jadi ini beli-pilih yang space grey sebenarnya kemarin sempat bingung sih ini mau space grey atau mau yang gold ya Oh ya sorry jadi kalau saat pertama dibuka itu udah langsung hidup Wow jadi udah langsung booting dia pertama kali kita buka keren ya Apple udah ngerilis Macbook Air 2020 dan udah resmi masuk ke Indonesia di bulan Juni 2020 dan MacBook Air 2020 ini hadir dengan prosesor baru walaupun merilis versi terbarunya dengan prosesor baru tapi Apple mampu menghadirkan laptop ini dengan harga lebih murah dari versi sebelumnya di tahun 2019 soal prosesor genie Macbook Air 2020 memiliki tiga pilihan dengan prosesor Intel Core i3 Intel Core i5 dan Intel Core i7 generasi ke-10 yang lebih bertenaga pastinya dan yang beli-pilih adalah prosesor yang terendah yaitu Core i3 dengan harga masih terjangkau dan dengan kebutuhan pastinya sudah terpenuhi dengan varian ini jadi beli udah punya Macbook Air 2012 tapi udah rusak jadi beli-beli Macbook Air 2020 walaupun Macbook Air 2012 beli udah dibekali dengan prosesor Core i5 namun generasinya yang ke-7 pastinya kalah jauh dibandingkan dengan Core i3 di new Macbook Air 2020 ini karena sudah Core i3 dual-core dengan generasi ke-10 untuk harga dan spesifikasinya itu sendiri Macbook Air 2020 ini selain prosesornya udah Core i3 dual-core generasi ke-10 dengan kecepatan 1,1 GHz dan dengan berkekuatan turbo Bos hingga 3,2 GHz memorinya juga udah cukup tinggi di 8 GB dan penyimpanan data SSD nya juga udah 256 GB untuk layar juga udah retina display di 13,3 inch dengan resolusi 2560 x 1600 pixel dan 227 ppi beratnya itu sendiri juga cukup ringan di 1,29 kg Macbook Air 2020 juga telah memakai keyboard baru dari butterfly keyboard di tahun 2019 digantikan dengan magic keyboard di tahun 2020 ini Apple Bluetooth security chip juga disematkan pada laptop ini untuk menjamin keamanannya chip ini mampu melakukan pengamanan data dengan Touch ID Macbook Air 2020 ini memiliki dua buah port Thunderbolt 3 dalam bentuk USB-C port ini mendukung charging transfer data juga untuk output display keren ya jadi dalam satu port yang sama itu bisa melakukan tiga proses yang berbeda sekalipun untuk charger laptop ini memakai power adapter 30 watt Apple juga memberikan kabel USB-C sepanjang 2 meter sebagai bawaannya di sisi kanan Apple menyematkan port audio jack 3,5 mm soal audio laptop ini telah memakai speaker yang mendukung Dolby Atmos 3 mikrofon jadi suaranya itu udah enak banget didengar dan bassnya juga jauh lebih dapat Apple juga telah memberikan sistem operasi MacOS Catalina sebagai bawaannya jadi kalian nggak perlu download lagi untuk install MacOS Catalina itu sendiri dan untuk garansi beli-pilih yang garansi Indonesia resmi iBox jadi bukan yang internasional karena kalau yang internasional kalau ada masalah untuk klaimnya itu agak susah jadi kalian harus klaim ke luar negeri dan pastinya akan makan biaya lebih tinggi walaupun harga beli untuk garansi internasional itu lebih murah soal harga untuk new MacBook Air 2020 ini dirilis dengan harga 15.999.000 dan beli belinya di GDID dan dapat potongan harga hingga 500.000 jadi harganya 15.499.000 rupiah jadi itulah review untuk new MacBook Air 2020 yang udah disajikan buat kalian jika kalian ada pertanyaan soal new MacBook Air 2020 ini kalian bisa tanyakan di kolom komentar sekian dulu video dari beli kaseh krisna jika kalian suka kalian bisa klik like dan subscribe YouTube channel di kaseh krisna thank you for watching this video and I love you guys bye bye selamat menikmati selamat menikmati